Soalnya, ini tuntutan Yuli, Jack. Yuli yang nyuruh saya buat Ngojek pake motor kamu. Ya lo kan bisa bangunin gue dulu. Ngomong baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yah. Ayah udah tau mas Indromanggal depan rumah kita. Tau? Kenapa? Gak apa-apa, takut kaya ke dalam gue aja. Oh, enggak kok. Malah enak tadi pas Ayah sama Vani lapor. Tinggal pesen ke depan. Ih, Ayah kok malah beli ketoprak sih? Kamu udah udah nyetok tuh mie sehat di dalam kulkas. Sesekali makan makanan beli juga gak apa-apa, Bun. Iya, Ayah. Kok toprak itu gak sehat? Kalorinya gede. Udah sampe tiga ratusan. Belum lagi bumbu kacangnya. Bun, makanan beli itu makanan yang enak. Sesekali gak apa-apa dimakan. Buat ngasih reward ke diri kita yang selama ini udah makan sehat setiap hari. Ayah, makanan sehat itu juga enak. Bunda bakal buktin ya. Hari ini bunda bakalan bikin ketoprak sehat. Bang, motornya belum nyala. Gak usah bangun dulu. Kelamaan bang, saya jalan aja. Abangnya gak mau nunggu. Palingan ini sebentar lagi bang. Udah lima kali sebentar lagi sebentar lagi gak nyala-nyala. Yaudah bang. Nih, maaf. Sayang minta maaf. Ya, mari kan. Ya. Assalamualaikum. Pak RT, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bentar. Bang Wojak. Eh, silahkan duduk. Ada apa bang Wojak? Motor saya hilang, Pak RT. Astagfirullah. Kok bisa? Mana itu? Harta pertinggalan babai saya lagi. Hilangnya dimana bang Wojak? Dipangkalan, Pak RT. Saya lagi mangkal. Saya ketiduran. Pas saya bangun, motornya kagak ada. Waduh. Eh, mungkin... Ya... Halo, Tis. Motor gue hilang, Tis. Motor kamu mogok, bukan hilang. Maksud lo apaan? Maksudnya, motor kamu gak hilang. Ada sama saya, tapi mogok. Loh? Loh kok motor gue bisa meletis? Ya, tadi kan di pangkalan kamu tidur. Terus motor kamu saya pakai buat ngojek. Tapi mogok. Loh pantes mogok. Cara lo kagak berkah. Iya, iya. Saya minta maaf. Hah? Gimana bang Wojak? Udah ketemu motornya bang Wojak? Udah, Pak. Sama si Tisna, Tisna yang pakai. Ya, bersyukur aja bang Wojak. Motornya gak jadi hilang. Mungkin Kang Tisna lagi berusaha mencari napkah buat keluarganya. Ya udah deh, Pak. Saya pamit dulu ya. Ya. Waalaikumsalam. Buka. Bua, Jake bua. Bua, Jake bua. Bua. Bua... Bua.... Bua. cesa bua. Bua. Bua.... Bua.... Bua. Saya gak mau ngejek Ya bukan saya mau beli tisu Yang bener Beneran Tuh umben cowok beli tisu Buat apaan Ini nih tuh Pagi saya nginjek kotoran kucing Buru-buru Ini Setelah sekian lama Akhirnya ada juga Di mana? Di toko favorit aku Toko favorit kamu di mana? Di marketplace Masa lapak bazar dijualnya di marketplace? Ini bukan bazar Ini sepatu Sepatu favorit aku akhirnya open PO lagi Kamu mah gak jelas Ya maaf Cid Ya abisun aku sebar deh Tadi nyari-nyari lapak bazar yang cocok buat kita gak ketemu-ketemu Yaudah lah aku telpon mobil lagi aja Halo Akhirnya diangkat juga Nah ini siapa? Citra Oh maaf tadi nomornya gak keliatan Kenapa? Aku mau nanya-nanya soal bazar di kampus kamu Yang kamu kasih tau kemarin Oh iya kenapa? Ternyata harga sewa lapaknya mahal Wah aku gak tau Kamu ada kenalan panitia gak? Kayaknya sih ada Bisa tolong tanyain gak? Bisa kurang gak harga sewa lapaknya? Yaudah ntar coba ditanyain ya Oke makasih Bob Iya iya sama-sama Mas Pandu Indro Ketoprak Satu ya Pedes Sedeng aja Siap Ntar ya mas Ya Gimana Pak Indro? Udah dapet banyak hari ini? Alhamdulillah mas Dapet lah buat si bagas anak saya Kan baru lu sesama Buat jajan? Ya buat kuliah dong mas Ibunya itu pengen banget Bagas tuh kuliah tinggi Biar pinter Biar sukses Bagus itu Amin Ya kalo saya mah Gak mimpi tinggi tinggi lah mas Udah lulus selesai aja udah bagus kok Ya Pak Indro jangan pesimis gitu Pak Indro Yang penting banyakin doa Insya Allah kalo rezeki Pasti bagas bakalan kuliah Amin Nah kalo gitu Mas Pandu sering-sering beli ketoprak saya Yang banyak Ya kalo perlu Temen-temennya itu Sel beli ketoprak saya Ya Eh Pandro Dari tadi tuh saya di pangkalan Gak ketemu Bang Ojak sama Kang Tisna Tisna Lu keterlaluan lu ya Jack Maafin saya Jack Sayang aku Saya salah Kamu Jangan marahin saya ya Lah gimana gue agak mau marah Lu dibikin gue jantungan Soalnya Ini tuntutan Yuli Jack Yuli yang nyuruh saya Buat ngojek pake motor kamu Ya lu kan bisa bangunin gue dulu Ngomong baik-baik Saya gak enak Jack Gangguin kamu yang lagi tidur Ya menima lu SMS gue Jadi pas gue bangun Gue tau motor dipake sama elu Gue kagak mikir ilang Iya iya Kenapa Saya gak kepikiran ya Hah Kenapa nih motor Gini Jack Tadi Pas bawa penumpang Pas belok Saya kagok Ada motor lain Pas banget ada gajelukan Terus Motornya mati Ngadat Saya selah-selah Gak nyala-nyala Jack Ini niatnya Saya bawa ke bengkel Kalau usah Saya nyala nih Tuh kan gak nyala Sabar Kamu masih mau nyoba Kamu masih mau nyoba Banggal Dorong Kenceng Kenceng Iya Keran Kamu masih mau nyala Ya Kedu Uh Terima kasih.